Apa pimpinan tau karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh gak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena Partai Golkar ini sudah teruji. Di jaman 30-20 tahun sebelum reformasi maupun pasca reformasi. Selalu berada secara bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah berantentu namanya politik ada komunikasi politik. Dengan Kim kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik. Dan seorang pemain politik harus mempunyai kemampuan lobi. Dan inilah lobi kita semua bersama. Jadi sekali lagi, tidak ada pidato A, pidato B, dan pidato kami hari ini hanya pidato kita umum Partai Golkar. Saya pikir itu. Pimpinan tahu karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, enggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena Partai Golkar ini sudah teruji di zaman 30-20 tahun sebelum reformasi maupun pasca reformasi. Selalu berada secara bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah berantentu namanya politik, ada komunikasi politik. Dengan Kim kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi, ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik. Dan seorang pemain politik harus mempunyai kemampuan lobi. Dan inilah lobi kita semua bersama. Jadi sekali lagi, tidak ada pidato A, pidato B, dan pidato kami hari ini hanya pidato ketua umum Partai Golkar. Saya pikir itu. Apa pimpinan tahu karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, enggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena Partai Golkar ini sudah teruji di zaman 30-20 tahun sebelum reformasi maupun pasca reformasi selalu berada secara bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi, keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah berantin itu namanya politik ada komunikasi politik. Dengan Kim kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi, ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik. Dan seorang pemain politik harus mempunyai kemampuan lobi. Dan inilah lobi kita semua bersama. Jadi sekali lagi, tidak ada pidato A, pidato B, dan pidato kami hari ini hanya pidato kita umum Partai Golkar. Saya pikir itu. Pimpinan tahu karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, enggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena Partai Golkar ini sudah teruji di zaman 30-20 tahun sebelum reformasi maupun pasca reformasi. Selalu berada secara bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah berantin itu namanya politik ada komunikasi politik. Dengan KIM kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik. Dan seorang pemain politik harus mempunyai kemampuan lobby. Dan inilah lobby kita semua bersama. Jadi sekali lagi tidak ada pidato A, pidato B, dan pidato kami hari ini hanya pidato kita umum Partai Golkar. Saya pikir itu. Pimpinan tahu karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, enggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena Partai Golkar ini sudah teruji di zaman 30-20 tahun sebelum reformasi maupun pasca reformasi. Selalu berada secara bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah berantentu namanya politik ada komunikasi politik. Dengan KIM kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik. Dan seorang pemain politik harus mempunyai kemampuan lobi dan inilah lobi kita semua bersama. Jadi sekali lagi tidak ada pidato A, pidato B, dan pidato kami hari ini hanya pidato ketua umum Partai Golkar. Saya pikir itu. Apa pimpinan tahu karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, enggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena Partai Golkar ini sudah teruji di zaman 30-20 tahun sebelum reformasi maupun pasca reformasi. selalu berada secara bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi, keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah baru tentu namanya politik ada komunikasi politik. Dengan KIM kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik. Dan seorang pemain politik harus mempunyai kemampuan lobi dan inilah lobi kita semua bersama. Jadi sekali lagi tidak ada pidato A, pidato B dan pidato kami hari ini hanya pidato kita umum Partai Golkar. Saya pikir itu. Apa pimpinan tahu karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, enggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi. Tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena Partai Golkar ini sudah teruji. Di zaman 30-20 tahun sebelum reformasi maupun pasca reformasi. Selalu berada secara bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah berantentu namanya politik ada komunikasi politik. Dengan KIM kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi, ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik. Dan seorang pemain politik harus mempunyai kemampuan lobby. Dan inilah lobby kita semua bersama. Jadi sekali lagi, tidak ada pidato A, pidato B, dan pidato kami hari ini hanya pidato ketua umum Partai Golkar. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.